Intro Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Ratusan buruh yang di PHK berunjuk rasa di pengadilan negeri Bandung Menuntut hakim mengabulkan tuntan mereka soal gaji, THR dan pesangon yang belum dibayarkan perusahaan Harga kedelai impor terus naik, perajin tahu tempe kehilangan pembeli Seorang pelajar menengah pertama di Sumedang dipukul hingga ditabrak sepeda motor oleh 4 pelajar lain Buruh korban PHK PT Master Indojaya Abadi berunjuk rasa kamis lalu di depan pengadilan negeri Bandung Mereka meminta hakim memutus tuntutan pembayaran pesangon, gaji dan THR mereka yang belum dibayarkan sejak tahun 2021 dengan adil Lebih dari 1.100 buruh korban PHK PT Master Indojaya Abadi Kami selalu berjalan kaki dari Masjid Pusdai menuju pengadilan negeri Bandung Mereka berunjuk rasa di depan gedung pengadilan negeri Bandung Menuntut hakim pengadilan perselisihan hubungan industrial, PHI agar menerbitkan putusan yang adil pada tanggal 5 Oktober mendatang Para buruh sejak di PHK tahun 2021 lalu oleh PT Master Indojaya Abadi mengajukan tuntutan karena upah, THR dan pesangon mereka belum juga dibayarkan oleh perusahaan Mengenai pesangon, yang kedua THR tahun 2021 tidak dibayarkan Upah yang sudah mereka bekerja tidak dibayarkan juga oleh perusahaan Maka kita meminta pengadilan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Karena kita khawatir dengan kejadian ada hakim mahkamah agung yang ditangkap KPK Tidak menutup kemungkinan kejadian tersebut dalam kasus Master Indojaya yang besar Kalau bugatan pesangonnya itu hampir 100 miliar lebih Kalau melihat potensi-potensi itu tentu ada Para buruh berjanji akan membawa masa buruh lebih besar Saat sidang putusan pada pengadilan hubungan industrial dibacakan Rabu 5 Oktober mendatang Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung Nasib keberlangsungan kerja tak jelas Ratusan tenaga honorernon ASNR Sudesingaparna Kabupaten Tasikmalaya menggelar doa bersama di masjid Para tenaga honorer di RSUD Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Sabtu lalu menggelar isti gosah dan doa bersama di masjid komplek RSUD Singaparna Doa mereka panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Agar bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Upaya terakhir ini dilakukan setelah sempat mengalami ketidakjelasan nasib Setelah pemerintah memutuskan akan memberhentikan pekerja kontrak non-ASN Di seluruh instansi pemerintah mulai tahun depan Segala bentuk upaya kami sudah lakukan dari aksi demorsan sudah kami lakukan Dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan untuk ketingkat pusat juga Kemarin saya sudah melakukan audiens sama DPRS Komisi 9 Yang mana hari ini kita meminta kepada Allah Supaya kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat yang ada di pusat Khususnya yang mempunyai kebijakan tentang afirmasi Atau tentang kebijakan tentang pengangkatan ASN dan P3K Digampangkan dan ada keindahan untuk kami selaku non-ASN Selapa ini ratusan tenaga honorer non-ASN Sudah mengabdi selama 8 hingga 12 tahun Namun sampai saat ini belum diangkat menjadi ASN Dengan aturan pemerintah yang baru Mulai 28 November 2023 mendatang Tidak lagi dikenal istilah tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah Yang dikenal hanya PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya Harga kedelai informasi terus menunjukkan kenaikan Dampaknya usaha atau tempe pun surut Penjualan berkurang, produksi pun harus dikurangi agar tidak merugi Perajin tahu goreng di Dusun Wanakersah, Desa Celamaya Hilir Kecamatan Belanakan Kabupaten Subang harus putar otak Agar bisa bertahan di tengah himpitan mahalnya harga kedelai impor belakangan ini Dengan harga kedelai yang mencapai Rp13.000 per kilogram Perajin harus menaikkan harga tahu yang mereka jual Untuk tahu mentah harga per papan naik dari Rp28.000 menjadi Rp30.000 Sedang untuk tahu goreng naik dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per 12 buah Kenaikan harga membuat omset penjualan tahu turun Terus yang biasa orang di jualan di pasar Mengambil 10 papan sekarang menjadi 8 atau jadi 7 papan Pokoknya yang kami minta turunkan harga kacang kedelai Omset mengalami penurunan Berapa persen Pak? Kurang lebih 30-30 persen Pedagang tahu yang mengambil tahu untuk dijual kembalipun Tak urung terkena dampaknya Penjualan tahu sekarang menurun harganya Karena kan harga kedelai naik Harga ABBN juga naik Omset kita yang tadinya 40 papan Sekarang turun juga Rp30.000 Daya belinya juga menurun sih Karena ABBN naik juga Terus lainnya harga kedelai impor Juga bertampak pada pedagang tahu tempe Di pasar kosan di kota Bandung Saat ini harga tahu per papan naik Dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 Sedang untuk harga eceran per buah Naik dari Rp1.500 menjadi Rp2.000 Sedang untuk tempe harganya tidak naik Namun ukurannya semakin kecil Harga beli dari perajin tahu tempe yang tidak stabil Dikelukan oleh para pedagang Akibatnya penjualan turun Dari biasanya 500 buah tahu per hari Menjadi hanya 200 buah tahu Pengusaha restoran tempat istirahat tahu semenang Di Limbangan Garu Terpaksa mengecilkan ukuran tahu yang mereka jual Akibat tingginya harga kedelai impor Namun langkah tersebut Bukannya tanpa kendala Karena rasanya menjadi kurang enak Sebagian konsumen kurang menyukai tahu Yang ukurannya lebih kecil Lain lagi dengan perajin tahu di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur, Karawang Mereka terpaksa mengurangi jumlah kedelai Dan ukuran tahu Agar bisa terus berproduksi tanpa merugi Para perajin mengeluhkan Meski telah mencapai Rp13.000 per kilogram Harga kedelai impor masih terus naik Bukan hanya cuman kedelai kan sekarang Berama BBM naik yang udah tahu semua Ditambah lagi kedelai gak berhenti Kenaikan itu gak berhenti Dari harga Rp11.800 Sampai sekarang Rp13.000 lewat Per hari ini juga naik Rp100.000 lagi Sudah sebulan ini hampir dari seminggu itu Tiga kali setelah lima hari naik lagi Rp100.000, Rp200.000 sampai gitu aja Rp100.000 lebih naiknya Kita masih bertahan dulu untuk sementara Mungkin kalau naik terus-terusan Ya mungkin kita rembukan lagi Sama rekan-rekan perajin yang lain Untuk mau dinaikin harganya Apa dirubah ukurannya Naiknya harga kedelai Disertai kenaikan harga BBM Juga memukul daya beli masyarakat Omset perajin tahu Turun hingga 35% Akibatnya produksi pun dikurangi Hingga setengahnya Dari yang biasanya 7 hingga 8 kuintal Menjadi hanya 4 hingga 5 kuintal Tim Liputan melaporkan Harga daging ayam potong di pasar tradisional di Karawang Masih mahal Minat warga terhadap ayam potong pun turun Para pedagang daging ayam potong di pasar baru Karawang Belakangan mengeluhkan berkurangnya daya beli masyarakat Dengan harga daging ayam yang stabil di 40 hingga 42 ribu rupiah per kilogram Penjualan ayam berkurang dari 5 kuintal menjadi 3 sampai 4 kuintal saja Alhamdulillah ini sudah satu minggu lebih stabil Tapi harga ini ya? Cuma pembelinya yang berkurang Masyarakatnya pembelinya berkurang Banyak butuhan kali masyarakatnya Omset menurun Omsetnya ya menurun Sehari harus kurang-kurang Kurang lebih ya antara 5 kuintal Omset penjualan daging ayam yang turun 20% Membuat para pedagang menahan diri untuk tidak terlalu banyak menahan persediaan Mereka berharap harga ayam potong di tingkat peternak bisa kembali normal Agar bisa kembali terjangkau oleh masyarakat Sam Sunur Sam melaporkan dari Kabupaten Karawang Sejumlah anggota kooperasi simpan pinjam di kota Bogor cekcok Dengan petugas keamanan saat menduduki kantor kooperasi sejahtera bersama Mereka menuntut pencairan dana simpanan yang belum dibayarkan oleh pengurus kooperasi Adu mulut terjadi antara sekuriti, karyawan, dan anggota kooperasi simpan pinjam kooperasi sejahtera bersama Di jalan pajajaran kota Bogor kamis lalu Keributan terjadi saat puluhan anggota kooperasi hendak mengantarkan makanan Sebagai bentuk dukungan bagi anggota kooperasi lainnya yang sedang menduduki kantor kooperasi sejahtera bersama Untuk menuntut pencairan dana simpanan mereka sebagai anggota Namun, pihak kooperasi tidak mengizinkan anggota kooperasi untuk keluar masuk gedung Termasuk kendaraan mereka yang tertahan di area gedung kooperasi sejak Rabu lalu Aksi pendudukan kantor kooperasi sejahtera bersama oleh puluhan anggota dari berbagai wilayah Menuntut pengurus mencairkan dana mereka sebesar 8,8 triliun rupiah Sesuai putusan Mahkamah Agung terkait penundaan kewajiban pembayaran utang yang hingga kini belum juga dibayarkan Sejumlah anggota kooperasi memilih menginap di kantor kooperasi Untuk mendapatkan kejelasan pembayaran dari pengurus kooperasi Total keseluruhan itu dana yang digunakan itu sekitar 8,8 triliun rupiah Kita menginap, kita mau ketemu dengan pengurus Kita minta bertanggung jawaban dari pengurus Bagaimana uang kita yang selama ini akan dikairkan Dan pada saat ini, ini ada banyak teman-teman dari anggota Jadi kita di sini sudah mendengar Kita tidur di sini pada berbondok-bondok di sini Tapi ini ternyata apakah tidak ditutup Pendudukan kantor ini rencananya akan terus dilakukan Hingga pihak pengurus kooperasi bertemu dengan anggota Iwan Gurniawan melaporkan dari Kota Bogor